Dan pemirsa untuk mengetahui apakah jalur rel kereta api di kilometer 231 jalur selatan telah bersih dari Longsoran, kita telah terhubung dengan jurnalis AY News, Asep Juharyono. Ya Ayo, ya Asep. Selamat pagi Asep. Selamat pagi. Asep, bagaimana kondisi terkini dari Longsoran di rel kereta? Ya, Pak Ram, hari ini tepatnya sekitar pukul 2 lebih 56 menit, kereta api Malabar akhirnya bisa melintas di jalur 31 kilometer, di mana di sini merupakan daerah yang terakhir dilakukan evakuasi terhadap material Longsoran. Begitu, Pak Ram. Api yang menutupi? Ya, ya Rati. Jadi, kereta api Malabar ini adalah merupakan kereta yang pertama berhasil melintas di mana sejumlah kereta yang lainnya hingga saat ini masih tertahan di sejumlah titik stasiun seperti di stasiun Pendai, stasiun Cicalengka, Siaracondong, stasiun Cibatu. Ya, Rati. Ya, Asep. Bagaimana keadaan penumpang yang mungkin masih berada di stasiun? Yang keretanya tidak berjalan? Ya, Rati. Jadi, dengan kejadian Longsor yang terjadi di 8 titik di Kabupaten Garut ini, kebetulan terjadi keterlambatan kereta hingga 10 jam, di mana salah satunya adalah kereta api yang akan melintas saat ini adalah kereta api Mutiara Selatan, Rati. Ya, apakah sudah diketahui jadwal pastinya kapan stasiun-stasiun yang dinonaktifkan pasca Longsor ini akan kembali berjalan seperti saat ini Cibatu yang saat ini tertahan? Kapan jadwal akan diberangkatkan pada pagi ini? Ya, Pram. Untuk jadwal keberangkatan sendiri dengan adanya kejadian Longsor, otomatis semua perjalanan kereta api yang ada di jalur selatan itu mengalami keterlambatan hingga 10 jam. Namun, yang seharusnya jadwal keberangkatan kereta api sampai tiba di stasiun Tasik Malaya sekitar pukul 20 hingga saat ini belum sampai ke stasiun Tasik Malaya. Jadi, keterlambatan sekitar 10 jam, Pram. Oke. Baik, terima kasih rekan ASEP 7 Harino langsung dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.